Diduga terkena serangan jantung seorang laki-laki berusia sekitar 54 tahun asal Bangkalan, tiba-tiba jatuh di atas panggung Orkes Dangdut dan kemudian meninggal dunia. Video ini pun viral di beberapa media sosial dan grup WhatsApp warga Bangkalan. Inilah video viral tentang insiden yang terjadi di sebuah Orkes Dangdut yang digelar di daerah Modong Bangkalan, di mana seorang laki-laki setengah bahaya yang saat itu berada di atas panggung dan hendak nyawer tiba-tiba saja jatuh tak sadarkan diri. Sontak kejadian ini membuat gempar acara Orkes Dangdut, karena korban tidak segera siuman, sejumlah orang yang ada di lokasi kejadian kemudian menurunkan korban dari atas panggung. Sayangnya saat korban dibawa ke rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Berdasarkan informasi korban berinisial MR 54 tahun asal Bangkalan, korban juga diketahui baru saja datang dari daerah perantauan di Sumatera untuk berobat. Namun saat mengetahui di kampungnya ada Orkes Dangdut, korban bersama warga lain pun datang ke lokasi orkes. Ceritanya, jadi waktu beliau pulang ke Masa Dalam rangka berobat, berobat karena dia sudah mengidap penyakit jantung. Nah, kebetulan pulang sendirian, karena istrinya masih menunggu anaknya yang mau melanjutkan ke SMP, kalau sudah SMA. Karena tadi malam itu ketemu sama kepala desa, saya konfirmasi bahwa memang sudah ada penyakit lemah jantung. Jadi setelah sampai sini ada hiburan orkes, kemudian mau bersenang-senang, nyawer. Untuk nyawer masih nukar uang, kemudian terus pingsan. Nah, kemudian terus ditolong dengan keluarga atau masyarakat yang ada di atas panggung. Setelah dibawa turun dari panggung, mau dibawa ke rumah sakit, masuk mobil, sudah meninggal. Setelah diketahui korban meninggal dunia, sejumlah orang membawa korban ke rumah keluarganya. Keluarga korban pun terkejut dan menerima ini semua musibah. Korban pun dimakamkan di pemakaman umum desa keesokan harinya. Terima kasih.